sekarang kalau ngedit itu kan ini muncul passwordnya juga muncul kemudian aktif pasifnya juga mengikuti yang ada di data tipenya juga mengikuti yang ada di data sekarang cara menyingkronkannya bagaimana yang di bagian status dan tipe user ini oke kita lihat option button yang ada titiknya itu kan kata-katanya aktif dan pasif tapi pada saat disimpan itu kan nilainya A atau P berarti yang diromba A atau P itu bagian value-nya ini A aktif berarti ini P pasif itu value dari radio buttonnya kemudian namanya sebaiknya kita sesuaikan juga misalkan namenya karena ini adalah variable nama variable-nya saya milih A variable-nya ya STS user saya milih pasif atau P tetap juga status user kemudian menyingkronkannya itu berarti memberikan memberikan namanya check di bagian radio ini yang atas ini yang ini kan labelnya saja ya berarti setelah value saya sepasi itu ada check kalau saya check di sini saya check di sini berarti dia akan mempunyai titik secara otomatis di sini tapi kalau saya check di bagian pasif ini saya pindahkan ke bawah ke sini ya saya pindahkan ke bawah ke pasif maka yang akan tercek itu adalah yang bagian pasifnya sekarang menyesuaikan dengan database bagaimana ya harus ada di sini PHP yang bermain misalkan saya buka PHP di sini saya baca STS user itu adalah membaca ini membaca kolom namanya STS user membaca kolom ini nilainya apa berarti nanti akan muncul nilai kan entah itu A entah itu B gitu ya nah berarti nanti di dalam sini bisa kita buka PHP lagi PHP itu bisa muncul di mana-mana ya jadi ini kan input tutupnya di sini maka di sini saya buka PHP boleh ini disambungkan ini boleh apa yang saya pakai if if variable STS user yang ada di atas itu nilainya huruf A maka di sini saya cek ket nah ini ini saya panggil cek ket kemudian PHP lagi untuk tutupnya disini kira-kira kalau dibuat kebawah seperti ini nah dibuat kebawah akan seperti ini kalian tidak bingung kalau dibuat ini script PHP karena ini script PHP saya selesaikan dulu kemudian ini HTML biasa baru tutupnya ada di bawah berarti ini pun bisa kita adopsi di yang pasif yang ini adopsi disini kalau ini berarti yang P kalau terdeteksi disini A ceketnya disini kalau P ceketnya di bawah ya kita refresh nah disini kurang 83 baris ke 83 kurang oh kok ekonya banyak sekali enggak ya ini ya ini aja ini dibaca kemudian nanti dipakai di bagian if nah misalkan ini kan A semua ya A semua berarti ini aktif sekarang coba salah satu data saya pasifkan lewat database dulu ya disini sama disini misalkan ini pasif maka kalau saya refresh kan berarti ada yang tidak muncul wah berarti script kemarin harus kita romba biar muncul semua dulu ya masuk kemana masuk ke setting kemudian disini kemarin kita batasikan hanya yang baca user hanya yang aktif saja misalkan ini saya buang dulu ya scriptnya saya buang dulu nanti yang aktif yang muncul yang pasif juga muncul nah berarti kan pasif muncul aktif mun muncul ya misalkan saya nekan disini berarti ini aktif kalau saya nekan yang ini berarti pasif jadi dia bisa menyesuaikan sesuai dengan datanya nah itu caranya adalah dengan konsep ini baca dulu setelah itu bisa kita sisipkan untuk mengkondisikan properti namanya jacket kalau pengen satu baris ya jacket ini di echo ini berarti kalau pengen dibuat satu baris php nya tidak terlalu banyak berarti ini di echo aja echo jacket nya itu masuk dalam echo karena dia berada di dalam kalang php nah gini atau ini gak usah jadi dibuat seperti ini input belum selesai kemudian di sisi p ini tutupnya disini yang bawah pun nanti bisa menyesuaikan ya ini bisa menyesuaikan ini untuk yang pasif p ini versi lain cuman kalau di dalam sini perintahnya cukup banyak itu ribet ya kalau harus echo 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 ini ada 87 kurang 87 t koma ini aktif yang pasif ini pasif seperti itu berarti berikutnya kita kondisikan yang select hampir sama tata caranya yang pertama saya baca dulu apa yang dibaca yang dibaca adalah tipenya tipe user tipe user baca dari sini oke berikutnya saya kondisikan mana yang akan diseleksi lah kalau kombo maaf kalau radio itu namanya jacket sedangkan kalau kombo itu namanya selected contohnya misalkan saya tambahkan selected disini berarti yang akan jadi nilai adalah admin nanti kalau saya refresh saya gini kan yang akan jadi nilai admin kalau select nya saya pindah kesini berarti yang akan jadi nilai user berarti penandanya itu apa penandanya adalah select 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 inilah yang nanti dikondisikan dengan if bagaimana ya mirip dengan ini ya mirip dengan ini oke berarti ini apa ini kalau kosong kalau kosong apa selected ini saya copy yang kan kalau admin ini kalau status user nya apa admin kok status bukan status ya ini tipe tipe variabelnya namanya atau tp biar gak bingung ya tp tp user ini saya copy ini disini kemudian yang terakhir ini adalah user oke ini tipenya apa admin maka yang muncul disini admin kalau ini apa user berarti yang muncul disini user seperti itu itu cara mengkondisikan komponen yang namanya radio dan komponen yang namanya select dengan database oh iya untuk yang select ini belum punya value maka dikasih value disini value ini apa value nya tidak ada yang ini value nya apa value itu apa value itu nilai yang dikirimkan ya dan yang ini value nya adalah user nah mengirimkannya dengan variable namanya apa namanya disini name sama seperti ini tadi kita namakan tipe user jadi dari atas ada variable id namanya id user ada variable username atau nama user ini kemudian ada variable password ada variable sts user dan ada variable table user ini dikirim kemana pak nah ini dikirimkan lagi ke dirinya sendiri ke halaman ini lagi ya boleh ya kan dikirimkan kesini lagi boleh atau dilempar ke halaman yang lain misalkan saya kirimkan kesini lagi yang dibedakan apa pak yang dibedakan nanti adalah nama buttonnya ini berarti btn edit ya btn edit kalau name itu boleh kembar tapi kalau id tidak boleh kembar itu catatannya ya jadi kalau misalkan nanti saya sudah ini misalkan ini saya ngedit selesai saya tekan tombol simpan itu berarti ngirim ke sini lagi ini saya edit saya aktifkan lagi misalkan saya simpan ngirim ke sini lagi cirinya apa cirinya nanti ada variable btn edit berarti di sini di bawah itu kita mendeteksi ada iset btn register nanti ada iset yang lain iset yang lain dan seterusnya oke lah untuk apa namanya ini message box bagaimana message box nanti kita satukan saja jadi kita tidak buat sendiri-sendiri message box nya ya jadi ini nanti sementara kita keluarkan dulu saya taruh di bawah sini ya taruh di bawah sini message box nya nanti untuk bareng-bareng tapi sementara saya offkan dulu mau dimatikan langsung saya matikan dulu ya nah ini saya satukan dulu oke jadi saat ada registrasi yang dijalankan ini oke kalau registrasinya sukses maka akan ada keterangan untuk mancing munculnya message box kemudian yang lain bagaimana else if kan berarti iset tapi untuk variable karena dikirimkan ke sini semuanya itu variable apa variable btn edit sama seperti ini tadi kalau ada btn edit muncul berarti baru saja melakukan edit kalau ada btn register berarti baru saja melakukan register apa yang dilakukan menangkap variable sebanyak tadi ada id user ada username password sts user dan ada tp tipe user berarti disini ada sekian variable yang ditangkap misalkan kita namakan nm user langsung kita copy dari sini bisa tangkap dari ini dan ini id user id user ini kita tangkap dari process pros namanya adalah id user oke sesuai dengan ini oke dengan ini nah maaf ini dan ada sts user dan ada tipe user masih ada dua lagi yang harus kita tangkap saya copy saja ada sts user dan ada tipe user ini saya namai st user dan ini saya namai tp user oke ini nanti kita echo id user disambung dengan nm user ya disambung dengan pass disambung dengan sts user dan disambung dengan tp user maksudnya benar enggak ini berhasil ditangkap ya ini sudah jadi ya enggak usah ditatik dulu fokus ke edit ya misalkan saya klik ini saya edit ini saya pasifkan nih saya simpan akan terkirim ya id 1 mastermate passwordnya ini statusnya apa statusnya harusnya dipasifkan dipasifkan ini kok yang terkirim aktif kita cek dulu kita cek dulu nilainya dipasifkan ya value-nya harusnya P ya yang terpilih ya tadi sts user sama ya sts user ini value-nya P ini value-nya A sudah betul pasif pada saat kita tangkap sts user oh st ya ini ya bukan sts st user oke kita ulangi refresh date misalkan ini saya pasifkan simpan berarti 1 id mastermate username 1234 1234 itu adalah password P nya adalah status admin tipenya ya berhasil terkirim ke sini sendiri jadi tidak campur antara ini dengan nah kemudian untuk message-nya bagaimana message-nya kita kasih variable aja disini misalkan variable msg message box ya message box-nya itu nilainya apa perangan message box-nya apa ya disini nanti kita buatkan variable nah misalkan yang sukses adalah ini berarti keterangan message box-nya adalah register registrasi kemudian message box-nya registrasi sukses seperti ini yang ini berarti keterangannya untuk edit sukses nilai-nilai itu nanti akan kita munculkan di ini dengan if lagi pastinya ya kalau if keterangan message box-nya register berarti ini ya atau karena sama ya nanti kita pancing dengan HP aja disini langsung karena PHP bisa muncul di mana-mana misalkan nilai ini nilai ini itu bisa kita ganti kata-kata registrasi sukses ini bisa kita ganti karena keterangannya register maka ini yang muncul kata-katanya registrasi sukses berarti message box-nya kita ganti ya dengan apa dengan PHP apa message box-nya berarti kalau seperti ini keterangan ini tidak perlu ya tidak usah membuat keterangan kita butuhnya message box-nya aja yang di bawah berarti jadi muncul disini message box kemudian button-nya apa otomatis kan hanya yang kita butuhkan kata-kata message box-nya saja kan nah cuman script ini juga harus hadir atau muncul setelah apa setelah proses-proses atasnya ini berjalan jangan tiba-tiba langsung muncul kan gimana kalau ini saya refresh oh kan langsung muncul kalau langsung muncul kan berarti belum ada apa-apa kan belum terjadi proses apapun ya maka proses ini juga harus dikendalikan gak bisa message langsung disini artinya apa berarti script ini pun harus berada di dalam php kan gitu ada ada if yang mengendalikan ini biar tidak tiba-tiba muncul ya misalkan kata-katanya saya coba saya isi ya disini kata-katanya adalah sukses semua coba ya nanti bisa muncul disini gak saya pancing dulu kelihatan akan sukses semua muncul ya artinya kalau registrasi sukses ini terisi ini muncul edit sukses nanti nanti ada message box ini terisi ini muncul oke oke